Intro Halo bro kembali lagi di channel Youtubenya Lanet Jik Nah sekarang kita udah gak sendiri Saya sekarang berdua sama Mr. Dodi Dodi sebagai apa di Planejib Dodi? Saya sebagai sales consultant Jadi buat kalian yang kepoin Instagramnya Planejib Nanti ada salah satu nomernya akan terhubung sama Dodi Dodi akan siap membantu dan melayani sepenuh hati Insya Allah Insya Allah Jadi sekarang kita mau review apa Dodi? Jeep JL 2019 nih pak Ini dari mana nih? Dari Padang Oh jadi ini jauh ya Jadi datengnya ini dari Padang Ini tahunnya 2019 Jeep JL Rubicon Warnanya Granite Grey Nah sekarang sudah dimodifikasi Sama Planejib Udah ada pergantian lift kit ya? Lift kit Oke Sebelumnya udah pernah juga pak Sebelumnya minor sedikit Jadi sebelumnya sedikit Nah buat lengkapnya Kalian harus tonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Btw baju kita sama nih warnanya Iya pak, hijau pak Masih banyak kan nih stoknya dari Planet Gym Masih banyak Pokoknya buat kalian yang mau merchandise yang Planet Gym Kayak yang kita pake nih T-shirtnya Planet Gym Nah kalian bisa kepoin Instagramnya Planet Gym merchandise Mumpung masih banyak stoknya Pilihan modelnya banyak Pilihan size-nya masih banyak Kepoin buruan di Planet Gym merchandise Gimana? Kita start review modifikasinya Siap Kita mulai dari mana dulu, Dot? Dari depan aja pak yang keliatan ya Yang paling keliatan Bampernya pake apa nih, Dot? Mopar Offroad yang original Wah, ini pake bumpernya original dari Mopar Offroad Bahannya udah baja, dijamin kuat, dijamin tangguh Pokoknya lengkap sampe ke bagian skiplatte ya, Dot? Skiplatte, ya Nah skiplatte-nya udah pake original Mopar juga Terus, oh ini berarti keluaran ATPM Tidak ada sensor parkir di bagian depan Tuh, kalian bisa perhatiin Tidak ada sensor parkir di bagian depan Ini ATPM ya Wins-nya pake waran VR Evo Nah ini pake yang talinya apa nih, Dot? Synthetic rope Atau plasma ya Jadi pake tali yang plasma Disini ada dudukan lagi plat nomor Ini pake dudukan plat nomor dari AFV nih Jadi keliatan lebih rapi Di sini Sebenernya di bagian dalamnya itu Ada Wins-nya pake Vector 55 Nah keren juga tuh Kalau misalnya kalian ada ngeliat Review modifikasinya Jeep JKJ Krishna yang Offroad Nah sama nih Wins-nya menggunakan Vector 55 Warna merah Tuh Ready stock Ini kayak Wins-nya gini Ready stock Betul? Betul sekali, Pak Pokoknya pilihan modifikasi di planet Jeep Banyak ya Banyak Tinggal konsultasi aja Siap Gitu Terus apalagi kita mau bahas nih, Dot? Dari agak atas dulu kali ya Oh Dari headlamp nih, Pak Di bagian headlamp gimana nih? Headlamp dikasih guard dari Ragged Ridge Elite Terus nyambung ke sampingnya Karena ini keluaran pertama Belum ada kamera depan Jadi kita pasangkan hoodlock dari original Bolt Jadi ini bisa menggunakan hoodlock di bagian tengah ya Karena yang Jeep-Jeep JL yang terbaru sekarang 2022 Produksi yang terbaru 2022 Itu sudah tidak bisa menggunakan hoodlock atau kunci kam mesin yang di bagian tengah nih Jadi opsinya bisanya pakai yang di bagian samping Nah kebetulan yang kita review sekarang adalah Jeep JL Rubicon Yang tahun 2019 Belum ada kamera depan Kita gunakan brand dari Bolt Dari Bolt Terus ada headlight guard juga dari original Ragged Ridge Ini rata-rata pakenya nih yang original semua nih Kayak bumper aja udah jelas banget pakenya original Terus kemana lagi kita, Dot? Lanjut ke bagian depan samping kali ya, Pak Ini salah satu item atau pilihan modifikasi Yang sangat-sangat menunjang tingkat Apa namanya ya? Tingkat kekerenan ya Kerenan sebuah Jeep pada saat dimodifikasi ya Rata-rata mobil Jeep, mau JK, mau JL Kalau dibodifikasi, pasti pakai lampu pilar Nanti opsinya kalian bisa menggunakan lampu pilarnya aja Atau tambahan di atas kali ya? Ya, light bar Atau bisa tambahan dengan lampu light bar yang di atas Tinggal selera kalian aja nanti sukanya seperti apa Jadi ini pakai apa di bagian pilar akhir kanannya? Lampu pilarnya menggunakan steady dengan covernya juga nih Oh, lengkap dengan covernya ya Dan bracketnya juga dari original Mopar nih Bracket lampunya Sampai ke bracket lampunya ini juga menggunakan bracket lampu original Mopar Ini ada sesuatu yang agak lain Agak menjulang tinggi nih bagian antenanya Ini kalian kalau suka antena yang panjang tapi kecil nih Mungkin bisa jadi opsi ya Opsi buat kalian ini pakai antena off-road Original dari Ragatrice yang ukurannya 21 inci Yang biasa kita gunakan itu kan ukuran 13 atau 15 inci Di sini digunakan ukuran yang 21 inci Nah, yang tadi saya bilang deh Kalau suka yang panjang tapi kecil Ini bisa jadi opsi nih buat kalian Betul Tuh, benar ya? Terus, udah kayaknya di bagian depan Depan udah Sini, Dut, kita lihat bagian sampingnya dah ya Boleh Samping ada apa aja nih, Dut? Untuk samping kita bisa lihat Ini dari pull step-nya nih Pull step-nya, iya Pakai original dari Mopar Betul Pull step-nya ini kita menggunakan Pull step dari original Mopar yang tubular Di sini juga sudah menggunakan splash guard ya Atau kepet roda Ini bagian depannya nih Ini ori dari Mopar juga nih Ini sebenarnya sih fungsional Tapi banyak yang kurang suka karena Agak, katanya agak kurang keren kalau pakai ini nih Kalau pakai splash guard Nah, tergantung dari kalian nanti kalau misalnya suka Menggunakan splash guard Silahkan order di planet jeep Ini ready stock juga ya Di planet jeep Ini orinya Mopar nih Jadi splash guard bagian depan ini sebenarnya fungsinya lebih untuk menahan cipratan ke bodi mobil ya Justru kalau yang belakang itu mobil orang yang dipikirin Mobil orang yang jadi kotor Terus tidak menggunakan doorstep seperti biasa tidak menggunakan doorstep smithy build Atlas enggak Jadi hanya ini juga dan push stepnya juga tidak menggunakan yang elektrik Betul ya? Betul sekali pak Kita lanjut ke segmen apa nih dot? Kaki-kaki pak Suspensi Suspensi Suspensinya Jadi suspensinya lift kit berapa dot? Lift kitnya 2,5 inch dari Teraflake Dari Teraflake Dipadu sama Nah, shocknya ini pakai Fox Performance Series Wah, jadi mungkin kalian sering lihat review dari planet jeep menggunakan shock dari King biasanya ya Di sini menggunakan Fox Performance Series Ini bisa jadi opsi buat kalian Kalau misalkan kalian mau ganti shock Selisih harganya soalnya cukup lumayan Hampir 20 juta ada kali ya Hampir 20 jutaan ya Nah, selisih harganya sekitar 20 jutaan antara King dengan Fox Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian Kualitas juga tetap terjamin, tetap bagus nih Fox ini Soalnya dia punya ini ya Double adjuster pak Double adjuster di bagian kompresi ininya Reservoir Reservoirnya Jadi adjuster buat kompresinya dia punya 2 setelan ya Itu nanti kalian bisa lihat footage-nya Nanti dikasih lihat di Terus Paketan lift kit tadi gunain Apa tadi? Teraflake ya? Teraflake 2,5 inch 2,5 inch Pokoknya kalau masih sering dipakai buat on-route ya Masih pak Kalau sering dipakai on-route itu ideal banget ya 2,5 inch Paketan lift kit Paketan ukuran berapa? 37 dari BFG yang matrain KM3 Nah, jadi bannya kita gunakan disini ban yang matrain Kalau kalian paling sering melihat ban yang digunakan adalah all-train Nah, kalian disini bisa lihat nih ya Perbedaan antara ban matrain sama all-train All-train Gagah mana? Kalau menurut kita apa sih? Jelas ya? Jelas MT Jadi sebenarnya masalah kenyamanan beda-beda sedikit lah Antara all-train dan matrain Tapi kalau kalian lebih mengutamakan kegagahan Atau mengutamakan lebih keren Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian ganti ban nih Paketan yang matrain Ukuran berapa nih Dot? Ukuran 37, 12,5 inch Ring 17 Dari brand? BFG BFG Terus dikombinasikan sama velgnya apa nih? Velgnya, nah ini nih Velg yang sangat legendaris nih Legendaris dan sultanisme ya Pelgnya pake Hutchinson Rockmonster Nah, Hutchinson Rockmonster ring 17 Jelas ya, pake ring 17 Dari Hutchinson Rockmonster Ini merah-merah apa, Dot? Itu baut blocks, Pak Dengan covernya warna merah Oh, muroda blocks Dengan cover warna merah Ini Redistock di mana aja? Redistock Ada beberapa pilihan warna Pilihan warnanya apa aja? Merah, biru, silver, hitam Sama hitam Kuning juga ada, Pak Oh, gold Ada lima pilihan warna Kalian tinggal kepoin aja tuh Instagramnya Vanajib Nanti tinggal kontak langsung By WA Di Instagramnya Vanajib Kalau kalian suka dengan cover Muroda Muroda dari blocks ini Tersedia untuk JL, JK, JT Oh, JK, JL, JT Redistock semua tuh Buat mobil-mobil kalian Mobil jeep kalian Kita lanjut ke suspensinya Jadi, untuk menahan beban roda Sock steernya diganti kan nih? Ya, ini diganti Ini karena sudah shock breakernya pake Fox Sock steernya juga di WR Senada Pake Fox ATS Wah, jadi untuk menahan beban roda Yang sudah di-upsize Tadi kan udah di-upsize Menjadi bannya ukuran 37 Masalah steering stabilizer Disini sudah di-upgrade Menggunakan steering stabilizer Dari Fox ATS Yang sudah adjustable Jadi, bisa di-setel ya? Betul sekali, Pak Bisa di-setel kekerasan keumpukannya Dan setelannya banyak lagi ya? Betul, ada beberapa klik gitu Keren banget Disesuaikan aja Terus, dari paketan Teraflake itu Dapet apa aja kira-kira? Link sway bar? Dapet link sway bar Dapet bump stop Bump stop, link sway bar Terus, untuk yang belakangnya Dapet bracket Terus, ada bracket selang rem juga Jadi, udah paket lengkap lah ya Jadi, buat paketan 2,5 inci Jeep JL Ini udah termasuk paket lengkap Jadi, dijamin Kenyamanan atau kestabilan mobil kalian itu Tetap terjaga Kalau di lift kit 2,5 inci Terus, di-upsize Bannya Menggunakan 37 Terus, apalagi nih, Dot Di bagian depan Udah semua Yang kita nggak boleh ada yang ketinggalan pokoknya Nanti, kita bisa di-complain Komentar nanti bakal banyak Kalau misalnya ada yang miss di sini Tadi wins, udah Bumper, udah Mobil, headlamp Simple sih ya, sebenernya ya Tapi, merubah Merubah semua Merubah ya Merubah segalanya Merubah segalanya Kayak kata kunci Di modifikasi Jeep lah Pokoknya Kalau Ban udah gede Mobil udah tinggi Udah pokoknya brutal Berubah total Jadi lebih keren Mobil Ada lagi nggak Jangan sampai ketinggalan kita Kayaknya udah, Pak Untuk bagian depan Depan dan samping Udah sih Udah semua Berarti kita langsung Ke bagian belakang Belakang Yes Oke, kita lanjut Di bagian belakang Dari Jeep JL ini Kita lihat juga Ada beberapa perubahan Minoritas Tapi kelihatannya Mencolok Kondenya lebih gede Soalnya sekarang Kondenya lebih gede Jadi nggak perlu ditutup-tutup cover Betul Agak jumawai sedikit Dipamerin Bener Ada dipamerin BF Goodrich-nya Dan velg-nya ini nih Hutchinson-nya Iya bener-bener Tapi sebelum ini Kita lihat dulu Dari bagian bawahnya dulu Bampernya Nah ini Biar sepasang sama Yang depan Bampernya belakangnya Juga dari Mopar Offroad Yang original Sama Lalu Ya itu dia Kembali ke sini Kita tukar posisi Karena sudah menopang Ban yang Sangat besar Oleh karena itu Wajib hukumnya Wajib hukumnya Wajib hukumnya Jadi perlu tuh Di garis bawah Sangat perlu Karena kalau nggak Bisa bermasalah Nanti di pintunya Di bagian pintu bagasi Jadi pakai Tire Carrier-nya Ganti yang sudah Yang Happy Duty Dari Teraflex Original Teraflex Ya karena Bannya sudah Ganti yang lebih besar Ini kan seragam nih 5 piece Semuanya Sama Ukuran 37 Sampai ke Ban Serap Otomatis Tire Carrier Mesti ganti Yang aftermarket Yang lebih kuat Nah untuk ini Kita pakai Dari Teraflex Original Banyak sebenarnya ya Pilihan Tire Carrier Buat GL ini ya Betul Ada dari Di Rugged Reads Spartacus Spartacus Terus Teraflex Terus ada Smittybill Smittybill itu biasanya Smittybill pivot Yang dipakai tuh Betul Oh ini jadi pindah sini nih Ya kalau sudah diganti Dengan Tire Carrier Yang seperti ini Rata-rata Lampu yang dari Atas roda Lampu rem yang di atas Ban Serap nih Pindah ke tengah Dapet bracketnya semuanya Dari Tire Carriernya Tetap kelihatan rapi sih Sebenarnya ya Cuma posisinya aja Berubah Dari atas sini Pindah ke Depan pelak Gitu Itu aja sama sih Kayak Tire Carrier Dari brand Rugged Reads Ataupun dari Grand Smittybill ya Sama sih Pindah ke bagian depan sini ya Tetap kelihatan rapi Lebih jelas kali kelihatannya Tuh Lalu Ganti kenapet gak sih nih Lihat Ini kira-kira masih standar pak Mungkin perlu diracunin nanti ya Iya Untuk sementara ini Katanya masih suka Yang halus-halus lah Masih suka halus Halus-halus ya Oke Terus paling lanjut ke bagian bawah Suspensi ya Suspensi Di bagian belakang Ada perubahan apa aja Dot Perubahan Karena memang sudah pakai Lift kit 2,5 inch Dari Teraflex Otomatis Link sway bar diganti yang lebih panjang Oh itu penting ya Penting Dan bracket sway bar juga dipasangkan Oh bracket track bar Bracket track bar Sorry Bracket track bar Bracket track bar belakang Jadi ada penambahan Bracket track bar belakang Sama link sway bar belakangnya itu Sudah diganti yang lebih panjang Menyesuaikan dengan lift kitnya 2,5 inch Gitu Gak banyak sih ya Di bagian belakang ya Gak banyak Yang paling mencolok itu bagian depan Termasuklah suspensi ya Di bagian depan itu Betul Lebih banyak Udah semua nih Udah semua pak Nah ini nih bisa jadi contoh nih Sebelumnya kan kita ada review tuh Yang stars green Nah menggunakan bumper original Mopar Itu kan Sensor parkirnya kan Tidak digunakan tuh Nah ini contohnya Kalian Kalau menggunakan bumper original Mopar Tapi sensor parkirnya tetap mau digunakan Nah nanti dibore nih 4 titik disini Jadi bisa dipakai lagi nih Sensor parkir belakangnya Gitu Karena Jeep JL itu Mau dari ATPM ya Mau dari importir umum Semuanya ada sensor parkir belakang Pasti Yang membedakan hanya sensor parkir depan Depan Udah beres semua nih Di bagian belakang Udah pak Kita lanjut ke interior Boleh Gimana rasanya Dot Di dalam kabin Jeep JL Enak pak Nyaman ya Nyaman Tapi keker gitu Jelatan dari luar gagah Keker Keren Nyaman Di dalamnya juga udah nyaman ya Jadi buat Yang Apa yang suka Jeep Yang hobi Jeep nih Kalau Mencari kenyamanan Mungkin bisa jadi opsi nih Kalian belinya Jeep JL Atau gladiator kali ya Gladiator Lu kapan beli Amin pak doain aja Amin Amin Cepatnya ya Cepatnya pak Kira-kira impian tuh JL atau gladiator JL pak Boleh lah Kalau gladiator kayak kepanjangan Gladiator kepanjangan Susah diajak masuk gang gitu Iya Susah manuvernya Tapi parkiran dirumah udah siap? Garasi Siap pak Lapangan bola Kita lanjut ya Ke review di bagian kabinnya JL Granite-granny Ada apa aja itu Ada Penambahan sih Minor pak Cuma memang fungsional aja ya Fungsional semua sih Biasanya Iya Kayak Contohnya ini pak Grab handle dari Mopar nih Original juga nih Disini juga ada nih Buat kalau naik Atau sandaran tangan pada saat nyetir lagi Sangat santai gitu ya Penumpang juga kalau iseng Buat pegangan tangan nih Enak nih Sama Paling di bawah apa di Kaki itu dorsil guard Dorsil guard Ini yang pakenya yang Bahannya yang plastik nih Warna hitam Dia kan ada dua ya Stainless Sama yang plastik Yang warna hitam ya Selera aja sih Sebenarnya Iya Gitu Karpetnya pakai karpet Biasanya Orang-orang aksesoris Nyebutnya ini Karpet Mi Iya Karena keriting-keriting gitu Kayak keriting Mi Tetap sih yang kita sarankan Pakai original Mopar Original Mopar Atau rugged reach Ya dari itulah Biarin kalau misalnya Ownernya nonton Mungkin nanti berubah pikiran Bisa Ganti Ganti jadi pakai karpet Mopar Langsung kita kirim Kepadang Gampang Masangnya juga gampang kan Iya betul sekali Karena ini ATPM ya Jadi gak ada AUX ya Gak ada tombol AUX Empat biji sini nih Iya Jadi gak ada AUX Terus disini juga gak ada Passenger airbag Sama SOS Gitu Karena itu Oh ini pakai dia Perdam Headliner Ternyata udah pakai headliner juga nih Memang di dalam kabin tuh Kayaknya aksesoris-aksesoris yang wajib sih ya Karena fungsional semua ya Fungsional semua Ini lumayan loh Kalau misalnya kalian gak menggunakan headliner ini Panas dari hardtop itu Lumayan Terasa Ke bagian dalam Apalagi mobilnya habis kejemur ya Iya betul Angat rasanya Apa lagi ya Udah ya Itu aja ya Di dalam kabin ya Itu aja pak Betul Oke Jadi Kita Putuskan Dodi beli JL Amin Kapan Insya Allah pak Secepatnya pak Amin Amin Bantu doa ya Supaya Dodi bisa beli JL Secepatnya Amin Oke itu tadi review modifikasi Jeep JL Granite Grey tahun 2019 Dari mana tadi Dodi? Dari Padang pak Wah jauh-jauh dari Padang Jadi buat kalian yang luar kota gak perlu khawatir Jadi bisa opsinya kalian kirim mobilnya ke planet Jeep Kita akan beresin secara tuntas, rapi dan Apa ya kira-kira Dan Dijamin pokoknya hasil Atau kualitas Yang terbaik lah Dari planet Jeep All the best All the best Buat kalian yang mau modifikasi nih Jeep CL kalian Yang kayak gini Nah kalian bisa lihat nih Nomor teleponnya Atau nomor WA-nya Di link Instagram planet Jeep Apa link ya? Apa Instagram planet Jeep Planet. Jeep Atau bisa danteng Langsung ke planet Jeep Alamatnya di AXC Sumarekon Bekasi Blok VF 9 Sampai VF 16 Gampang banget Pokoknya kita ada di wilayah Sumarekon Bekasi Terima kasih ya Kalian sudah menonton review modifikasi Jeep CL Rubicon Granite Grey kali ini Sampai ketemu di Video-video planet Jeep yang lainnya Dadah Wassalamualaikum Sampai ketemu Lebih besar Eh 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 Soalnya Ini mbak Cut dulu Cut dulu Cut dulu Halo Assalamualaikum Apa sahabat Jeep Apa-apa-apa-apa Pak ngomongnya apa Halo bro Halo Saya Dodi Sumawardi Bin Bin siapa? Bin Deddy Supandi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.